Nah, Halo Sobat, ini pohon kopi Sobat, di kampung kita juga sistem pagar ya, sistem pagar, namun gangnya ini cumpang sari dengan wortel, nah ini wortel ya, sekecil wortelnya, gangnya ini sekitar 3 meter ya, di tanam wortel, dan ini sistem pagar, dengan jarak tanam ini, barisnya ini sekitar 1,5 lah, 1,25 sampai 1,5 sobat, dan ini gangnya sekitar 2,5 sampai 3 meter ya, nah ini, tanam wortel ini, nah ini, kalau sistem pagar nanti, kalau terlalu rapat, maka daunnya akan bertabrakan Sobat, makanya lebih baik itu, sistem pagar itu, jangan terlalu rapat, kalau boleh, di atas 1 meter lah, 1 meter setidaknya, kalau di bawah, kalau di bawah 1 meter, jarak barisnya, maka akan rapat Sobat, akan bertabrakan nanti daunnya, dan cawangnya, nah kalau untuk baris, ya bisa 2,5 ke 3 meter, tapi bisa kita tumpang sari juga, dengan yang lain Sobat, nah ini sistem pagar ya, nah ini sobat, sistem pagar ini, ini wortel, masih kecil wortelnya, nah itu, itu juga disana ada jagung ya, ada jagung, nah ini Sobat, ini di jalan raya juga ini, ada dimanfaatkan juga ini, sistem pagar dan, tumpang sari dengan wortel, yuk, kita kesana, luah, ini di kampung itu Sobat ya, jadi, di kampung itu itu tidak ada, istilahnya, satu tanaman, jadi semua itu tumpang sari, ini, akan ditumpang sari kan Sobat, nah jadi walaupun itu, jaraknya ini, gangnya 3 meter, 2,5 ke 3 meter, tetap ditumpang sari kan, nah ini, lagi kondisi, panas sekarang Sobat, jadi tanahnya kering, nah ini, nah ini sudah berbuah ya, pohon kopinya, nah itu Sobat, oke, ada tua ini, pohon ini, makanya berlubang itu, nah sini adem, nah ini daun sop namanya Sobat, nah ini kan daun sop ya, daun sop, dan setengah-tengahnya itu ada, cabai, wah ini, segar disini ya, nah di perkebunan, itu juga, batang sop itu, batang sop itu, daun perih, nah ini jagung, jagung ditumpang sari kan dengan, cabai, cabai itu, cabai, nah mantap Sobat, mantap Sobat, mantap Sobat, pohon itu bergeduh, yuk, kita istirahat dulu ya, oke Sobat, terima kasih banyak sebelumnya, si kelas info, bye-bye, 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 jadi sistem pagar itu, bisa ditumpang sari dengan, wortel, kacang, kentang, juga dengan jagung, teman-teman lah, mau apa, kalau kita pribadi, nanam kopi itu, lebih melakukan, sistem tumpang sari, walaupun awalnya sistem pagar, tapi tumpang sari kan Sobat, di gangnya, oke Sobat, terima kasih sebelumnya ya, thank you Sobat, sobat, selamat menikmati